Aliansi Mahasiswa di Banyumas melakukan unjuk rasa di depan alun-alun Purwokerto Rabu sore kemarin. Sekitar 100 mahasiswa datang melakukan orasi dan juga membawa sepanduk pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja yang merugikan para buruh. Aliansi Mahasiswa Banyumas melakukan unjuk rasa pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja kepada pemerintah. Pada Rabu sore 3 Mei 2023 kemarin di depan alun-alun Purwokerto. Unjuk rasa ini dilakukan oleh para mahasiswa dari berbagai universitas di Purwokerto bertepatan dengan Hari Buruh Internasional atau May Day. Setidaknya, 100 mahasiswa melakukan orasi dan membawa sepanduk berisi tuntutan pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai merugikan kaum buruh. Koordinator lapangan Aji Setia menjelaskan, mahasiswa menuntut pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja karena banyak rakyat Indonesia yang belum mendapatkan kesempatan bekerja yang layak dan semakin sulitnya mendapatkan pekerjaan. Kita disini membawa narasi besar yaitu cabut Undang-Undang Cipta Kerja. Disini kita sama memperjuangkan hak-hak karyawan tentang hak cuti mereka, hak-hak upah mereka, dan juga waktu mereka untuk bekerja itu masih menjadi pertanyaan. Maka sampai saat ini kita masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat maupun daerah terkait bagaimana follow up lagi terhadap pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja. Kondisi buruh di Indonesia hingga saat ini masih jauh dari kata layak. Buruh dirugikan dengan upah murah dan kontrak kerja seumur hidup. Mereka juga semakin mudah mendapatkan putusan kerja atau PHK. Dari Banyumas, Tim Meliputan, Satulit TV, Mewartakan.